Saya mengawali pembahasan lebih jauh tentang kudut secara khusus. Saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang patut menjadi perhatian kita. Tolong diberi cakap. Pertama, yang berkaitan dengan hukum-hukum Allahi, hukum akhudud dan mati. Islam memiliki pandangan yang khas tentang tindak bidana dan sanksi. Dan itu berangkat dari cara pandang hidup Islam yang juga menghasilkan. Berbeda dengan sistem dan katulah yang lain. Ini yang pertama. Sekali lagi, selanjutnya. Islam memiliki cara pandang yang khas tentang tindak bidana dan sanksi. Karena itu juga berusaha berdari cara pandang hidup Islam yang khas. Kedua. Islam berpegang peku kepada prinsip keadilan utra. Sekali lagi, kedua. Nanti saya adik-adik. Islam berpegang teguh pada prinsip keadilan utra. Sesuai dengan batas maksimal yang mungkin bisa direalisasikan dalam kehidupan ini. Nanti ada penjelasan. Kedua. 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 penuh untuk total di dalam konsep ahlak maka perhatikan ini ada tradisi belajar dalam islam itu yang sudah menjadi bagian fundamental dalam konsep kromita bahwa setiap konsep-ponsep kunci dalam islam itu ada penjelasan secara rahasal penjelasan secara istilah ini basicnya konsep ahlak untuk menghantarkan nanti saya detilkan berikut nama-nama dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan di puluh nanti supaya lebih bisa dirasakan maka saya memberikan frame dulu di dalam islam kita mengenal konsep ahlak kalau perlu di dalam islam dulu nanti fokusnya pada tulisan tidak pada teman-teman ahlak dalam islam itu dalam bahasa indonesia secara bahasa ahlak itu dalam bahasa indonesia yang diserap dari kata bahasa ahlak dalam kapas besar bahasa indonesia ini diartikan sebagai pertama putih pakti kedua perilaku ketiga rangai keempat tabiat meskipun empat kata ini pun kalau digabung belum cukup kuat untuk menerjemahkan kata ahlak kenapa? inilah kastimewa bahasa ahlak inilah kastimewa bahasa ahlak saya jelaskan kata ahlak berakar kata dari tiga huruf kho, la, dan kho khol atau yahlu artinya artinya pencipta dari akar kata yang sama ada kata kholing artinya pencipta dari akar kata yang sama ada kata makhluk artinya yang dicipta dari akar kata yang sama ada kata kholkul artinya pencipta dari akar kata yang sama nanti ada kholukul itulah yang kita artikan sama dengan makna ahlak yang berupa kuipa pergi ya kalau mengingat dan memerenungkan memahami, mendalami kaitan kata kholik kata makhluk kata kholuk dan kata ahlak serta kata kholuk itu mengisyaratkan begini ahlak adalah perilaku makhluk yang sesuai dengan kehendak sang kholing dan itu sesuai dengan tapiat pencipta yang sesuai dengan bawaan pencipta sesuai dengan sesuai dengan bawaan diri yang paling sesuai karena yang paling tahu tentang kita adalah penciptakan kita maka yang paling tepat aturannya adalah aturan yang ditetapkan oleh yang menciptakan kita ini yang harus dipahami itulah cara pandang setelah memandang dengan semua aktivitas kita tidak berkecuali dengan kudur ini yang jadi maka berawal dari pandangan inilah yang ini dikuatkan dengan akhidan dengan keimanan dalam hati ini saya akan mulai menerima karena untuk suasana pagi hari ini kalau langsung itu poin kepada ayah daki-daki itu kadang-kadang ada yang terlambat itu tidak sempurna menangkapnya tapi sambil menunggu ini terlambat supaya menangkapnya kalau ikuti kisah ini dengan baik supaya menangkap utuh bukan hanya secara formal saya katakan ada jarumah kudur tentang pencurian pencurian dalam Islam sanksinya adalah tidak seperti ini perhatikan dulu bagaimana peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ada sebuah bersama yang terjadi dengan pendengaran termasuk hati supaya bisa menangkap dengan sempurna merasakan seperti apakah kudur Allah itu di zaman Rasulullah SAW ada sebuah peristiwa yang ini berkaitan dengan ketentuan Allah yang telah kita sendiri peristiwa ini terjadi setelah fatwu makkah setelah pernah lekan setelah pembebasan pertama apa peristiwanya 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 seperti ini ada seorang ada seorang ada seorang perempuan seorang putri dia bernama Fatimah binti al-aswad Fatimah binti al-aswad ini adalah keponakan dari angku serang masjid al-aswad Fatimah binti al-aswad ini dari keluarga Bani Mahzuh Bani Mahzuh ini keluarga terpandang keluarga terpandang keluarga berjuri yang curiannya itu sudah mencapai nisot nilainya nanti saya jelaskan nisot karena tidak semua yang berjurian langsung dipotong tangannya dalam senang tidak salah Maka Rasulullah s.w.t. memutuskan potong tangan Bani Mahzuh yang mendengar keputusan Rasulullah s.w.t. terhadap salah satu kedua takbuatan mereka seperti yang binti al-aswad ini yang juga merupakan komponata dari sahabat Rasulullah s.w.t. keempat keempat maka mereka memikirkan sebuah cara untuk membuatkan keringanan hukuman keringanan sanksi tetapi tidak ada satupun yang berani menghadap Rasulullah lalu lalu mereka yang berupaya dan berusaha orang itu memiliki hidil bagaimana kalau kita mendekati pemuda yang bernama Usama Ibn Zayy Ibn Harizah karena melihat kedudukannya yang tidak istimewa di sisi Rasulullah s.w.t. anda tahu siapa Usama Ibn Zayy Ibn Harizah ayah Usama adalah Zayy Ibn Harizah yang dulunya pembantu khalijat lalu dikaji kepada Rasulullah sebagai pembantu Rasulullah dan luksia yang sangat kelihatan kemudian Rasulullah diangkat sebagai anak kemudian dibatarkan secara syariah itu karena tidak boleh menghapus hubungan keberatan atau dapat tetapi kasih sayang Rasulullah tidak kurang kepada Zayy Ibn Harizah dan Zayy Ibn Harizah termasuk orang yang syahid hubungan sebagai ahli surga Ibunya Ibunya Usama itu adalah Umu Aiman Umu Aiman seorang perempuan yang juga mendapatkan jaminan dari Nisabal seorang perempuan yang selalu kita menawarkan kepada siapa yang ingin menikahi perempuan dari penghubungi surga Zayy Tidak perlu menanyai lagi siapa aja tapi kebaikan dari yang di Cekorara Sekolah tidak mengambil dari kedua jalanan adalah Usama bin Zayy Usama bin Zayy bukan orang yang ampat bukan orang kemahiman kemahiman sendiri masih ada hubungan dari Habas sampai umat dipotong sendiri memperlakukan usamanya sangat luar biasa sampai anaknya sendiri waktu lebih mematuhi pernah protes yang beri kemahiman yang beri kemahiman Bisa ini kembali Usama yang mendapatkan Kepala istimewa di sisi Rasulullah SAW Itu lalu Meminta kepada Rasulullah keringanan Untuk Fatimah bin Aswad ini Agar tidak dipotong tangannya Disitulah Rasulullah SAW Meskipun begitu saja kepada Usama Rasulullah memberikan pelajaran Rasulullah SAW Untuk menampakkan ketidaksukaannya Mungkin kita bisa membahasakannya Rasulullah murtah dengan sikap-sikap Yang tidak benar yang melawan saya Apakah engkau Meminta kepada keringanan Dalam hal yang telah ditetapkan Kada Allah Disitulah Penyesalan usama Yang nanti dalam setiap ruang Itu pada beberapa saat Nanti sering dimisahkan Saat itulah Usama benar-benar Mengasa menyesal Dalam penakukan hal yang benar-benar Tidak ia berkata Maka Usama pinta maaf kepada Rasulullah Datang menemukan Di menemukan Ambul Dan itu diperimakan Rasulullah Lalu Rasulullah Berbicara di hadapan Orang-orang yang menitakan Wahai kalian semua Ketahui lah Sesungguhnya Kau Sebelum kalian ini Binasa Karena Jika orang-orang yang terpandang Dalam satu kau Itu melakukan pelanggaran Mereka tidak Menegakkan hukum Tetapi Jika orang-orang yang lemah Di antara mereka Yang melakukan pelanggaran Mereka tidak akan hukum Mereka ditutup dengan Kata-kata yang sangat Tegas Tahulah Kalian Jika Fatimah Binti Muhammad Mencuri Nisdayaku Potong tangan Bagaimana kata-kata ini Jadi kata-kata La potong tu Iyadah Tu Kata Nomor anan Jadi Rasulullah Sini akan memotong Sejak saat itulah Sahabat itu Semuanya sadar Bahwa dalam Hal kudut itu Tidak pandang guru Semuanya Adil Yang dapat hukum Akan menerima sanksi Jika mereka Sadar Maka Rasulullah S.A.W. Memutus orang Untuk memotong Tangan Dari Fatimah Perhatikan Sering kisah Itu hanya berarti Sampai disini Padahal tidak Apa peristiwa terjadi setelah itu Semua Sahabat Kalau ingin Insaf Terhadap peristiwa itu Tetapi ketahui Kalau kita membaca Kusirah Secara Tentang Kita Kisah Hati Secara Tentang Yang Mereka Yang Merekam Peristiwa ini Setelah itu Tidak lama Setelah beberapa waktu Fatimah Naswat Yang Yang Dari Saksi Mendatangi Rasulullah Apa yang Dendangkan Dendangkan Kepada Rasulullah Jadi Dendangkan Rasulullah Begini Ya Rasulullah Apakah Dengan Begini Aku Diakuni Ya Rasulullah Apakah Dengan Begini Kesalahanku Dihapuskan Ya Rasulullah Serulullah Menjawab Dengan Ibar Dengan Hati Yang Pecah Karena Kasian Iya Engkau Diampuni Sampai Dengan Katak Katak Ini Iya Engkau Diampuni Engkau Dimeahkan Sejak Ini Terlalu Kau Lewati Engkau Bersih Seperti Engkau Pernama Kali Dilahinkan Ibumu Tengah Peristiwanya Hukuman Itu Tidak Menerima Dendam Pernyataan Yang Sumpah Apakah Dengan Ini Aku Tengah Diampuni Itu Menggambarkan Penyiasafan Pemahaman Yang Dalam Tentang Cara Pandang Yubis Selam Lebih Baik Ditaskan Saat Ini Diselesaikan Saat Ini Di Dunia Ini Daripada Kelahi Akhir Karena Sifatnya Nanti Jauh Lebih Berat Cara Sampai Rasulullah 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 Meninggak Menanggak Fatimah Masih Sering Mendatangi Rumah Rasulullah Menajangkan Ini Dan Itu Belajar Ini Dan Itu Dan Berkerakan Dengan Keluarga Rasulullah Dan Istri Istri Rasulullah Tidak Ada Saya Kalau Beritahu Menceritakan Untuk Berkata Manitul Secara Memosional Saya Memasai Jadi Itu Gambaran Pertama Tentang Benjung Berikutnya Tentang Sifat Minum Minum Salah satu Sanksinya Itu Adalah Dipukul Saya Ambilkan Salah satu Peristiwa Bagaimana Penegakannya Hudud Allah Ini Dalam Sejarilah Syuruh Bilham Jadi Perhatikan Hudud Itu Tidak Panat Bulu Semuanya Tidak Terkecuali Sahabat Sahabat Rasulullah Tadi Yang Putri Sekarang Yang Putra No'aiman Ibn Buman Itu Kedapatan Menungkong Sampai Mabuk Dipukul oleh Tidak Terima kasih Sahabat-sahabat yang mengikuti peran badan Pertama Itu mendapatkan posisi istimewa Hati Rasulullah SAW Tetapi mungkin karena Begara syaitan Dan situasi dan kondisi Yang menempuhi dirinya saat itu Sehingga dia kembali dengan Allah Saya jelaskan dulu kasusnya minum komer Sebelum masuk kepada Tentang jarima minum komer Orang Arab dulu itu Meminum komer itu Sudah bagiannya tidak terpisahkan Dari kehidupan mereka Tidak terpisahkan Selama masa di Makkah Yang 13 tahun itu Selama masa Nawa Rasulullah SAW Homer belum diharapkan Tidak diharapkan Belum Kenapa? Para sahabat saat itu Masih terbatin jadi dua Sejak zaman hijau Ada sahabat-sahabat yang menerima Menyukkoman itu sebagai kebiasaan Meskipun mereka tahu dampak buruknya Hilangkan sadar mereka Sehingga apa yang dikatakan Dan dilakukan itu mereka tidak sadar Yang itu memanju Pertentara Bahkan saya ingin Nah setelah hijau Sedangkan sebagainya yang lain Sejak zaman jadinya itu memang sudah tahu Dan tidak mau minum Bukan karena Rasulullah Memang sudah faham dan tahu Dan tidak mau minum komer Sebagai sahabat itu Maka setelah hijau kemanika Melihat dampak buruknya komer ini Para sahabat yang memang awalnya Tidak suka minum komer Dan tidak mau Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa pertentangan Allah Berbeda-beda minum komer ini Karena komer saat itu Juga menjadi satu dengan judi Maka Rasulullah SAW itu menjawab Allah belum menetapkan kerajaan ini Tetapi meninggalkan ini adalah Lebih baik Ketujuh Allah SWT Mereka bertanya kepada Allah Dan Muhammad tentang Amin dan judi Ketujuhnya kepada keduanya Kepada keduanya itu Ada menerapkan manfaat Dan menerapkan manfaatnya Jauh lebih besar daripada manfaatnya Sampai ada peristiwa Di suatu manfaat Para sahabat itu Duduk bersama Makan bersama Dan di antara yang didigarkan Itu selain minuman susu Itu ada komen Begitu selesai makan Masuk waktu sholat Masuk waktu sholat Salah satunya Menunjuk sebagai iman Dan pada saat sholat itulah Dibacalah sholat Salah Tidak sempurna Bacaannya Merusak makna Sebaliknya Gempar Dilaporkan kepada Rasulullah S.A.W Maka Turunlah ayat Ketika turun ayat yang kelima ini Sebagian sahabat itu sudah langsung berhenti Meminum komen Kecuali beberapa bagian sahaja Yang masih merasa Berpandangan bahwa Minum masih kulit Asal tidak mendekati Waktu-waktu sholat Sampai peristiwa yang ketiga itu Yang ada ketanya dengan sahabat Di saat Dibacalah Sama Dia udah Makan-makan Selesai makan-makan Minum komen Minum setelah Minum komen Mulai hilang Akal mereka ini Kemudian Satu sama lain Saling mengunggulkan Mengerujuk Pada perdematan Mana yang lebih kuliah Kau kansor Atau kau menghaji Disitulah Terjadi Kericuhan Bertengkar Saling memukul Hingga mendekati Saling membunuh Karena sudah memekan senjata Istilahnya Dilaporkan kepada Rasulullah Wabarakat Dibu'l Dimongankan kepada Rasulullah Turunlah Ayat yang ketiga Surat 5 Yang pertama Yohat adalah Pariwati 19 Kemudian yang kedua Dibu'l surat 5 Yang dijelaskan Dalam Komer Dudi Berhalat Dan mengadu Nasib Asram Mengadu Nasib Dengan Alat Yang Asram Itu Itu adalah Rit Summid An-Nadish Wawani Faiz Tani Buhu Saat itulah Pengharaman itu Total Rasulullah S.A.T.O.W Minta Semua Sada Yang memiliki Komer Dikeluarkan Bawa ke sini Dalam satu tempat Yang sedang Membawakan Tung air Yang isinya Komer juga Dibawa Saat itu Rasulullah Memegang Memegang Pisau Dirobek Semuanya Ditumpahkan Semuanya Yang membahas Bawa ke ini Pecahkan Semuanya Ke balas Yang sedang Ada di pulut Yang dimuntahkan Selesai Dan dijelaskan Kepada mereka Tentang status Keharaman Komer Dan setelah itu Liman Inan Tidak ada Satupun Orang Yang minum Komer Tidak ada Alimentasi Muncul Alasan Minta Semuanya Menerima Ketetapan Allah Itu Dengan Kimanan Yang sempurna Berhenti Hanya Karena syaitan Yang berkaya Membalahkan Mereka Dalam hal ini Karena Dia Mampung Menjadi Kesamsul Salah Satunya Nanti Berakhir Pada Satu Peristiwa Sahabat Kemainan Yang Dibu Mar Ini Yang Dibu Komer Maka Salah Satu Saksinya Dibu Ingat Rasulullah Tidak Menyukul Wajar Di hadapan Rasulullah Maka Rasulullah Menegaskan Hukuman Dipukul Pakai Kain Ada Yang Dipukul Pakai Sandar Ada Yang Melempar Debu Bukan Lempar Batu Lihat Melemparkan Debu Itu Menunjukkan Pakai Dia Hina Karena Minum Komor Mematikan Akal Kalau Orang Sudah Dibu Akal Itu Hina Orang Yang Sehat Kesehatan Yang Sepuntal Dirusat Sendiri Itu Orang Yang Sangat Bodoh Sangat Hina Maksud Yang Dilemparkan Tangan Untuk Menyadarkan Bahwa Yang Dilemparkan Sangat Hina Bisa Berakibat Kepada Kehinaan Sangat Hina Kalau Orang Dilemparkan Ya Ada Inatan Pukulannya Pun Bukan Pukulan Yang Bermaksud Mematikan Tidak Mengukul Sandar Sampai Dipukul Dengan Sandar Mengayu Sampai Sepuas Kuah Sampai Tidak Bisa Mati Bukan Dipukul Untuk Mencerahkan Tanya Tidak Ada Nah Lihat Perhatikan Dianggara Saat Peristiwa Dilaksanakan Ada Sahabat Rasul Yang Mengutuk Semoga Allah Kulakan Kejut Rasul Bawa Maka Ditegur Orang Orang Yang Ucap Tadi Jangan Kau Kau Seperti Itu Karena Sesungguh Dia Mencintai Allah Dan Rasul Jangan Kau Permudah Syedat Untuk Penguasai Sekarang Jangan Kau Bantu Syedat Tidak Boleh Jadi Kau Jelas Akanku Dan Sahabat Itu Sadar Tidak Ada Benda Bahkan Berterima Nasib Ini Peristiwa Tentang Kelapa Bahwa buku kulit ini juga berlaku sangat keras Tanpa pandang buku Misalnya Ini salah satu peristiwanya Suatu ketika datang ke Madinan Itu Bani Opa Atau Bani Kurairan Ketika sampai di Madinan Mereka di dalam keadaan sakit Maka sebetulnya Memberikan tempat Yang merawat mereka adalah salah satu keluarga Yang berkait di Madinan Yang profesinya sebagai pengguna Apa yang dilakukan oleh Budi Begitu sembuh Mereka itu Tidak tahu Bani Budi Melihat apa yang dimiliki oleh keluarga yang membantu mereka Keluarga itu dibunuh oleh mereka Lalu Apa yang mereka miliki Mereka hampir Mendengar itu Rasulullah Maka memutus orang untuk menangkap mereka Maka saat itulah mereka dihukum Ada yang dipotong tangannya Ada yang dipotong kaki Ada yang disalik Ada yang dilukung pacu Yang dipotong kaki Yang dipotong kaki Yang dipotong kaki Dibiantami Maiz Beriman Sekali tadi sebelumnya saya Raditlan Tolong dipanggil Saksi secara betul Renungkan Peristiwa dan peristiwa Saya mencoba Menyampaikan secara betul Supaya menangkap 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 Hukumnya nanti Tidak hanya formalistik Ada aturan Ada saksi Bagaimana Kejadiannya di zaman Rasulullah Satu ketika Rasulullah Dibiantami seorang laki-laki Laki-laki ini Bernama Maiz Di depan Rasulullah Laki-laki ini Minta Ya Rasulullah Sucikan Sesungguhnya Aku ini Berzina Rasulullah Berusaha Mencari tahu Peristiwa Seberatnya apa Itu karena kasih Saya Rasulullah Mungkin Aku baru kecilnya Tidak Ya Rasulullah Aku Sucikan Aku Aku Terlalu berzina Mungkin Kamu baru Menyingkul Atau Mungkin Kamu baru Menyingkirnya Tidak Ya Rasulullah Aku Benar-benar Terlalu berzina Sampai Berkali-kali Setiap Berkaskan Akhirnya Rasulullah Mungkin Harapannya Ditegatkanlah Kerajaan Itu Jika dilubang Dia masuk Ke dalamnya Lalu dilepaskan Hingga Makan Meskipun Ada dua versi Peristiwa Meningkarnya Manis Bimani Ada lewat Banyang lain Mengenapi Dengan Cerita yang Begitu Ketika Dilempar Masjid Meningkarnya Ternyata Merasakan Sakit Lalu Merontak Dia bisa Menarikan diri Bertemu Dengan sahabat Masjid Meningkarnya Mengisahkan Peristiwanya Itu Termasuk Menarikan Dirinya Dia Itu Lalu Sahabat Menghubung Dengan Melepar Tulang Mental Itu Menyibatkan Masjid Meningkarnya Lalu Dirapakan Kepada Rasulullah Sebelum Lalu Diliwarkan Rasulullah Menjawab Dika Saja Kau Biarkan Terakhir Tetapi Saya Menarikan Dari Walaian Tertama Saya Sampai Setelah Dia meninggal Lalu Disolatkan Saat Peristiwa Dirajan Itu Rasulullah Mendengar Ucapan Dua Orang Sahabat Yang Mengatakan Kepada Masjid Malik Tentang Masjid Malik Di Belakang Dia Ngomong Ngomongi Masjid Malik Yang Sedang Berjalani Hukum Raja Ucapan Sangat Asal Keji Apa Ucapan Dua Orang Yang Lihat Orang Yang Seperti Orang Yang Sekali Jalani Persis Anjir Yang Dilihat Malik Rasulullah Dia Perhatikan Peristiwa Ketika Pak Es Malik Di Hukum Menjalani Sanksi Sanksi Orang Yang Berkomentar Duh Dihar Dihar Orang Yang Dilembang Seperti Anjing Yang Dilembang Dihar Orang Ini Seperti Anjing Yang Dilembang Rasulullah Rasulullah Dia Menali Selesai Semua Prosesi Itu Telah Salah Tanda Dihar Ketika Pulang Pergi Tidak jauh Dari tempat Itu Rasulullah Melihat Bangka Yang Yang Terima Rasulullah Berhenti Lalu Memanggil Mana Simpulan Yang Tanya Yang Ngomong Kami Rasulullah Kemari Kalian Apa yang Rasulullah Kalian Berdua Makanlah Bangka Binaan Terkejut Banyak Para Bapak Ya Rasulullah Semoga Allah Mengampuni Mana Sudi Kami Makan Bangka Seperti Itu Inilah Yang Dimaksud Dari Setul Tinggal Lahan Mereka Memangkan Bangka Binaan Tidak Demi Buruk Dari Ucapan Yang Tanda Kata Kepada Mas Semoga Sesungguh Dia Telah Diampuni Dia Telah Bersih Dan Dia Telah Terhadap Surah Peristiwa Hukum Aturan Saksi Pelaksanaan Semuanya Di dalam Keselah Ada Akidah Di dalamnya Ada Keimanan Bukan Rasionalitas Saja Sekedar Ada Aturan Di dalam Ada Saksi Tidak Maka Peristiwa Semua Itu Besar Di hadapan Allah Ketika Cara Pandan Ini Hilang Yang Ada Penghubung Hukum Ini Ada Rasa Takut Mengontak Atik Berargumentasi Menafsir Menafsir Menjalani Hukuman Menjalani Ketetapan Allah Menerima Ketetapan Allah Dengan Penuh Ridha Ikhlas Tulus Itu Besar Itu Peristiwa Yang Tentang Menyatu Dengan Akidah Dengan Keimanan Dengan Kemeslahatan Yang Akan Diwujudkan Dengan Hari Itu Ditegatkan Begitulah Hukum Allah Itu Ditegatkan Hingga Rasulullah Memberi peringatan Yang Begitu Keras Terhadap Hal-hal Yang Memandang Peristiwa-peristiwa Penenggatan Kudut Itu Seperti Yang Ditegatkan Jadi Inilah Nanti Supaya Kita Tidak Terfokus Kepada Hal-hal Yang Kita Ininkan Bagaimana Hukum Ini Menjadi Ringan Bagaimana Dincang Celah-celah Dari 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 Bukan Seperti Itu Kita Menanggap Jadi Apakah Ada Jaminan Bahwa Hukum Hukum Ada Jaminan Kemesahatan Bagi Manusia Bagi Kehidupan Manusia Dilarang Bunuh Untuk Menjaga Jiwa Manusia Dilarang Mencuri Untuk Menjaga Alta Manusia Dilarang Meminum Khobat Untuk Menjaga Akal Manusia Dilarang Berzina Untuk Menjaga Kebalikan Dan Kepurnian Keterunan Manusia Menjaga Selain Penjelasan Penjelasan Total Berikut Satu Paket Dengan Jalan Penang Hidup Yang Dasarnya Adalah Titik Tolak Dan Tauhid Maka Sebelum Memotak Atif Mempertanyakan Bagaimana Peristiwa Kita Mahami Bagaimana Peristiwa Itu Ditebakan Dilarang Masul 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 Sahabat Tapi Sampai Dekerasi Sehingga Kalau Saya ditanya Sari Apa Pendana Dalam Buku Ini Sudah Cukup Lengkap Membunyikan Kepun Diga Dan Penegakan Keserangan Dalam Wancana Dan Ini Pakat Hukum Kalau Memang Yang Dilih Jawabannya Kaitannya Bagaimana Dengan Hukum Positif Yang berlaku Saat Ini Sebelum Bicaranya Teoritis Nanti Bagaimana Asas Legalitas Bagaimana Asas Pemberlakuannya Bagi Wilayah Subjek Dalam Buku Ini Tetapi Yang Saya Sampaikan Kalau Kita Meruntut Paling Awal Yang Membuat Kita Tidak Mampu Menegak Tadi Bahkan Dari Ini Karena Cara Pandang Kita Diawali Dari Rusaknya Cara Pandang Hidup Di Selam Kita Rusaknya Konsep Akhidah Kita Rusaknya Tauhid Kita Tadi 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 Dari Berimplikasi Kepada Salah Satunya Penerimaan Kita Berhadap Ketetak Tadi Kalau Dari Ini Tentang Data Negara Negara Mana Dari 50 Negara Negara Islam Yang Secara Resmi Mengatakan Atau Mayoritas Bulu Muslim Semuanya Dissebutkan Semuanya Sampai Bagaimana Penegatan Hukum Saat Ini Anda Perlu Begali Juga Saat Ini Hukum Hukum Ini Juga Mesti Tetap Tegak Dan Dilaksanakan Contoh Negara Potong Tangat Mas Dan Ingat Mungkin Sekarang Nisop Ada Perbedaan Rewind Tentang Nisop Mencurian Jadi Kalau Mencuri Barang Dari Yang Dicuri Saja Nilainya Kalau Mencuri Satu Biji Apel Tidak Dipotong Tangannya Ada Misop Ada Batas Seberapa Pencuri Yang Dicuri Itu Nilainya Seberapa Yang Diketkan Potong Tangannya Dicuri Sampai Laku Dan Sebuah Rewind Yang Dicebutkan Seper Empat Dinar Rewind Yang Dari Dari 11 Itu Satu Dinar Kalau Kita Berikan Nilainya Kita Berikan Nilainya Satu Dinar Itu Diperkirakan 4,25 Gram Emas Kalau Satu Gram Itu Harganya Rp400.000 Tinggal Dikalikan 4,25 dikali 400 ribu sekitar 1 juta eh berapa ya berapa bukan 1 juta eh 1 juta eh 1 juta eh 1 juta 700 ribu tinggal dibagi itu seperempatnya berapa nilainya 1 juta 700 ribu berapa benar kalau itu menghitungnya kalau 1 dina ya berarti dikali 400 ribu dikalikan 4,25 kalau penculiannya senilai itu atau lebih sudah bisa didapat hak-hak itu tapi itu pun masih di lihat juga sebagian apa yang menculik maka ada saatnya ketika pengambil foto tidak tidak dilaksanakan pekentangan karena dia yang melakukan itu karena kesaliman yang dilakukan oleh tuannya misalkan itu dilakukan oleh seorang pembantu yang pernah mengharapkan tuannya karena apa? haknya tidak dipenuhi pembayarannya, hak dia untuk mendapatkan makanan, hak dia mendapatkan makanan, hak dia untuk mendapatkan kumpah tidak dipenuhi kita tidak sempurna ingat, dalam hal pembantu Rasulullah SAW itu selain kenapa? konsepnya untuk perhatikan ketika Rasulullah menegur merevisi cara memandang pertama, Rasulullah merubah panggilannya tidak boleh memanggil dengan kata abel tidak boleh tetapi panggillah dengan kata fatah tidak boleh memanggil kata tidak boleh memanggil dengan kata aman untuk budak perempuan tetapi panggillah dengan kata fatah sayyidi atau sayyidati dari panggilan sudah dirubah, tidak boleh kemudian definisi pengertian budak juga diluruskan dengan Rasulullah SAW pembantu kalian, itu diartikan sebagai sahaya bukan mudah lagi, tetapi sahaya dikatakan, sahaya kalian itu perhatikan ini, saya perjimankan dengan Rasul, sahaya kalian itu adalah saudara-saudara kalian yang Allah kuasakan di bawah kekuasaan kalian dia berbuat jadikan berada di bawah kekuasaan kalian maka, para siapa yang Allah jadikan saudara-saudara di bawah kekuasaan yang pertama ini sebutnya, lanjutannya saya saja mau dengarin dari kata pertama maka yang harus dia lakukan dia harus memberi makan saudaranya apa yang dia makan dia harus memberi pakaian kepada saudaranya apa yang dia makan yang dia pakai dan jika dia, dan dia tidak boleh memberi beban di luar kemampuan saudaranya kalau dia harus terpaksa memberi beban di luar kemampuan saudaranya maka kalian harus membantunya maka, ya Rasulullah SAW ketikirannya ditaitono untuk membebaskan Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi tidak sempat mengikuti dua beristirah besar termasuk peranggahan itu karena saat itu Salman Al-Farisi sebagai buddha dari orang yang budi dan orang yang budi itu benar-benar menyiksa Salman ini sampai mau menjual Salman dengan syarat Salman bisa menanami kebunnya dengan 300 bibit kurma dan semuanya harus hidup saat itu, itu adalah perkara yang nyaris mustahil saya tetapi Rasulullah memenuhi hidup yang kumpulkan sahabat bagaimana membantunya saudara seriman ini saling kepada saya semua bersegetah ada yang membeli kemampuan disitu yang membantu Salman ikut menanam dan perlu diterhatikan Rasulullah SAW sendiri turun tangan menanam di antara 300 tanaman intrusi jadi ketika ada peristiwa nanti itu lain nanti memberi gambaran bagaimana memanak membantu ketika seorang pembantu ada yang mencuri punya tuannya ditanyakan dulu itu tidak perlu hak-haknya itu sudah diperminta oleh hak-haknya ternyata tidak bahkan dia terkesan melaparkan dan menelahkan saja ini loh bagian-bagian dalam membahasakan hukum kudut itu kadang-kadang tidak diikutkan jadi yang dikaji berangkat dari melihat bahwa kalau dipotong itu tiga manusia apalagi arus humanis masa ini apa-apa ukurannya dalam manusia lalu namanya agama itu harus memberikan kepuasan secara gantuan dari mereka di dalam tidak seperti itu tidak seperti itu ada urutan yang mengeraskan agama itu yang lagi pula hukum ini sampai saat ini loh masih hidup di berapa tempat itu tidak ada maka salah satu tertangannya maka salah satu tertangannya pertama yang dikatakan cara pandang kita hidil usan maka itu berimplikasi kepada konsep secara ilmu dalam memandang hukum ini akhirnya kepada fikran pemikiran persifat sisiologis karena sudah masif menolaknya itu takutnya itu sudah masif sudah banyak orang takut maka pemikiran sisiologis kalau sudah begitu nah ini butuh kebijakan yang bagaimana untuk menyediakan ini pendidikan juga kena butuh secara politis juga butuh karena kita saat ini dikurung dengan konsep-konsep perundang-undangan dalam ini saat konsep perundang-undangan etika semuanya dari satu dengan keimanan dan berikan kepada Allah terhadap perkaraan ini kenapa? dalam hidupan kita berdiri karena hanya aspek natural saja legal, formal saja padahal ini termasuk aspek yang sangat ditinggalkan oleh keimanan selama saat ini zakat masih dirantan haji masih dirantan tetapi menegakkan kudul tidak dan kita khawatirkan di beberapa tempat yang masih berjalan itu kemalaman karena harus pikran pemikiran tentang kuret yang terus mengerus secara pandang hidup kita yang terus mengerus secara pandang kita terhadap kudul Allah ini namanya hilang kalau sudah hilang pun namanya hilang kita tanpa sadar bahwa kita telah tidak menegakkan salah satu ketatangan Allah dalam hidupan kita ini sedikit ini sebagai perunduk kita mengetahui ketakutan kita kemudian tidak bersatunya kita dalam kesepakatan bagaimana cara kita berupaya ini dan itu sudah argumen yang berlapis bukan hanya teori tetapi pribun manusianya pribun organisasinya kemudian harus ini dulu sebelum itu ditetakkan harus ini dulu sebelum itu ditetakkan ada yang akan tegarkan dulu baru itu nanti ada yang bersama kita jalani yang ada ini dulu sekaligus pelan-pelan memasukkan hidupu macam-macamnya kita tumbang tidur disitu bertangkar juga disitu jika ujungnya tidak 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 jadi kendalanya tidak sangat komplek maka kita akan mengambil nyimrah dari perjalanan semua itu kita kembali kaki dan itu buat pelan dari situ yang dititik tolak yang itu kita memperoleh semoga semua proses pilihan proses yang dipilih oleh semua diantar kita semua saudara-saudara kita yang lain juga itu bisa mempertemukan nanti bagaimana bagaimana solusinya tepat agar ini segera kita terdekatkan dengan sepuluh aku lupa lihat apakah apakah setelah ditegatkan jauh-jauh bisa kita selain yang berkenaan untuk itu misalnya waktu rasulullah putra kebuntah dihukum potongan Tuhan Fatimah beliau mengatakan ya kondisi ini setelah melewati ini kata seperti beraja jeragat dari berat ikumu apakah dengan ditegatannya hukum itu dosa-dosa kita yang lain selain misalnya tadi memotongan itu juga dapun gitu atau adanya dosa yang mencuri itu juga mungkin itu dirancam atau apa apakah dosa-dosa lain terima kasih itu sekian selanjutnya ya saya menemukan saja tapi itu supaya diuruskan sehingga apakah makan makanan yang mengandung alkohol dalam komposisi atau campuran makanan tersebut diharamkan untuk kita makan contoh misal dalam coklat dalam minuman kue dan sebagainya kedua Indonesia tidak melaksanakan hukum islam jika seorang muslim melakukan misal korupsi kemudian dikenai hukum negara apakah dosanya diangguni jika ia ingin mengetahkan hukum islam apakah tentu apalah yang bisa dilakukan pelaksanaan ayat ayat 8 ini ayat 8 9 untuk kasus-kasus seperti apa ini tetap pencurian tetap pencurian dalam penjelasan dinyatakan bahwa penggiran kepada majikan diganti dengan kata dari kata roh menjadi apakah perbedaannya dengan sayijina yang digunakan dalam sayijina ali atau dalam doha pada saat ia kulit akhir yang pada beberapa tetap tidak dipolidikan tentang perlaksanaan hukum dengan pekerjaan pada kasus rumah tadi yang tidak memperlakukan hukum pada membantu yang mencuri karena manusia tidak meminta seberapa muslim sendiri bisa jadi malah beranggapan bahwa ketika itu mencuri bahwa ketika ia mencuri alasannya karena pemerintah tidak memenuhi haknya perutuan ini bisa saja digunakan biarpun pelakunya termasuk mungkin membenarkan korupsi karena pemerintah juga tidak memenuhi haknya di Indonesia belum berlaku jika ada orang yang bersalah misal bersinan kemudian dia minta dilaksanakan perjalanan apakah boleh dilakukan apakah setelah itu dia diampuni dosanya sebenarnya terjadi pada sahabat baik saya akan mencoba menjawab ini secara untuk pertama jika kita pahami ucapan Rasulullah SAW dengan semua aturan aturan yang lain yang Rasulullah SAW tetapkan yang juga Allah tetapkan di dalam wahyu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban juga saksinya bahasanya berupa pahala yang berdosa maka tolong saya mohon anda menangkap ini dengan dirisan secara maksimal dengan hati ucapan Rasulullah SAW menegaskan bersihnya dia dari dosa zina itu seperti bersihnya ketika dia dilahirkan tidak memiliki dosa itu bisa dipahami itu tentang hal-hal yang lain tentang putar tidak cukup tetapi ingat disitu tersirat bahwa Rasulullah membesarkan hati sahabiyah ini di dalam penerimaannya karena keridoannya ketulusan yang menerima peraksanaan sanksi itu ada berkah ada doa semoga dia juga dimakbuni dosa-dosa yang lain oleh Allah dan semoga penerimaannya ini membawa perubahan dalam hidupnya yang itu akan menjadi kebaikan dari sisa yang ada sehingga mampu menghapus kesalahan kesalahannya dengan cara tidak mengulang imunnya dan menjaga dirinya dari perkuatan perkuatan dosa ini jadi kalau menangkapnya tidak segera memang tuntutan dalam hal yang seperti ini harus legal formalistik harus pasti jelas ada tidak sesekaku itu kemudian tentang yang saat ini merasakan saat ini peristiwa tidak pernah terjadi di Indonesia maka lihat ini ada teori beberapa kukuhat seperti Imam Abu Hanifah Imam Abu Syafi Imam Abu Syafi Imam Abu Syafi Imam Abu Syafi dan Imam Abu Ahmad berbeda pendapat tentang pemberlakuan hukum kudut ini berikut konsekuensinya ini ini tentu harus dilancarkan pendapat dalam matahat anak ini bahwa hukum kudut ini hanya berlaku di jarum islam wilayah islam sehingga di luar islam hukum kudut ini tidak bisa berlaku itu maksudnya adalah wilayah yang mendekatkan konsep itu sehingga saksinya juga bisa ditekatkan sehingga konsekuensinya juga bisa diterima berikut lanjutannya pahala mendosa diterima Tuhan dan yang diampun dan sebagainya ini perlu dimakuin masih lagi nanti karena ini sering sehingga untuk saya belajar inilah yang saya dapat konsep yang berikutnya berpendapat begini tidak pada wilayah tapi patokannya tetapi pada subjek itu pelaku ini pada wilayah islam itu bisa diterima pada di luar wilayah islam itu hanya berlaku pada tetap berlaku pada orang yang beratang islam dan berlima itu berlaku meskipun meskipun saksinya tidak nah pada yang ketiga itu total dimanapun dalam hidup dunia ini seorang muslim seorang mu'min seorang mu'min kalau dia terbebani dengan kepentuan maka dimanapun dia hukum ini ditetakkan atas dirinya dan berlaku konsekuensi-konsekuensi lanjutannya dari semua pemberlakuan ini itu yang diakini sebaik mendapat imam syafini dan imam mahmat sekali lagi dari manhab syafini dan manhab akan balik sekali lagi ini juga perlu dikontrikan karena begitu kebahannya mendapat hanya itu yang bisa dipetakan tentang bagaimana agak memperlakukan dari sisi keimanan 17 berarti yang menegakkan apakah diampuni jelas jaminan Rasulullah SAW diampuni diampuni jika itu dijalani dengan niat ikhlas ritual tak pernah saya sampaikan tentang perkaraannya hadis biwayat 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 tentang niat pernah mendengar tidak tentang hadis biwayat yang kenapa niat penting dalam hati penerima itu sebuah peristiwa di zaman sahabat seorang tadi bernama Supayyabat suwari datang kemaningan dia mendapati ada orang tua yang diguguti banyak orang dia tanya siapa itu dijawab dia itu adalah abu hurray duduklah dia di majlis abu hurray untuk mendengarkan pelajaran dia belum puas setelah pelajaran pelajaran pergi sudah selesai dia mendatangi abu hurray dia meminta wahai sahabat rasulullah ajarkanlah kepadamu apa yang telah rasulullah ajarkan kepadamu yang kau pikirkan dan kau ajarkan yang dia minta di hadis maka dipikirkan oleh satu riwayat dia dapat ketika dia katakan baik akan aku sampaikan kepadamu yang aku dapatkan dari rasulullah yang aku pikirkan yang aku ajarkan dengarkan ketika akan dipacakan tiba-tiba abu hurray minggu kenamis seduh-seduh luar biasa sampai nyaris tingsan ditunggu sama supaya sampai abu hurray mampu menguasai kata dirinya ketika sudah mampu menguasai kata dirinya dia berkata lagi dengarkan kepadamu akan aku sampaikan apa yang aku dengar dari rasulullah di rumah ini dimana saat itu tidak ada selain aku dan rasulullah dengarkan ketika akan dibacakan tiba-tiba abu hurray menangis lagi terseduh-seduh dan itu terpulang tiga kali yang terakhir pingsan anda ingin dengar bewayat ambar yang disampaikan yang membuat abu hurray dari rasulullah sampai pingsan itu ketika mau menyampaikan dia baca ketika dia sudah seuman dia sanggup dengarkan oleh benar akan aku baca akan apa yang aku dengan rasulullah di rumah ini dimana saat itu hanya ada aku dan rasulullah disebutkan saya sampaikan secara mahal itu kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendadani makhluknya kita semua kita di rumah rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali yang dipanggil adalah kolorik para pembelajar dan pengaparan Allah subhanahu wa ta'ala berkirman kepada mereka berkisah bertahulullah sesungguhnya tidak lagi aku beri karunia apa-apa yang klik Apa yang telah aku berikan kepada para Rasul Artinya untuk menegaskan Tadiah ini Sebenarnya sangat mulia Karena telah aku berikan unia Rupa apa yang telah aku berikan kepada para Nabi dan para Rasul Dan para kori itu pun hafal Aku berhubung 6.200 lebih air Lalu Allah bertanya Apa yang Tadiah anda lakukan Dengan karunia itu Kori itu menjawab Ya Allah Aku membacanya untukmu Ya Allah Dalam solatku Di pagi Siang dan malam hari Allah SWT menjawab Kamu berdusta Dan para malaikat Kalau bersaksi kamu berdusta Dan itulah kita kata Kamu membaca Al-Quran Hanya karena yang dikatakan kori Hanya ini Dipuji sebagai penghafal Hanya yang dikatakan hebat Semua ini Hanya dikatakan sebagai kori Lalu Lalu dipakilah para kaya Setelah itu Dikatakan kepada mereka Sungguh Sungguh kalian ini Terlalu diberikan Nia yang membuat kalian Tidak butuh kepada orang lain Tidak Tidak merasa betul Para orang lain Apa yang kalian lakukan Dengan karunia yang terlaku Dikan kepada kalian Para orang lain Para orang lain Ya Allah Kami menjalankan perintahmu Kami menyambung tali silatul rahim Dan kami bersedekah Dan kami juga menunaikan sana Tidak Allah SWT Kamu berdusta Kamu melakukan itu Semuanya hanya dikatakan dermawan Yang ketiga Yang ketiga Yang dipanggil adalah Mujadik Orang yang kubur di jalan-mujadik Maksud Kenapa kalian terbunuh Mereka menjawab Ya Allah Engkau perintahkan kami Berjuang di jalan-mujadik Angkat kami pun berjuang di jalan-mujadik Dan kami terbunuh Allah SWT Kamu berdusta Kamu itu Menakukan hal itu Supaya dikatakan sebagai Pemberani Supaya dikatakan orang Yang paling berani menakut Resiko Setelah Berhenti sejenak menjelaskan itu Abu Rera beriwati Nah Setelah menyampaikan itu Rasulullah menepukkan Kedua katiku Kemudian berkata kepadaku Wahai Abu Rera Ketahui lah Tiga Itu adalah Makhluk Allah Yang pertama kali Akan dimaksudkan Kedalam neraka Dan dengan mereka itulah Neraka itu di Hidupkan Dinyalakan Mendengar itu Agur Rera itu Peketan Itu perkara Mian Jadi tadi Sekali lagi Ini nanti Tidak bisa terpisahkan Dari itu semua Jadi sekali lagi Tidak hanya sekedar Legal Format Ada akuran Ada sanksi Ada pelaksanaan Bukan hanya itu Tidak bisa terpisahkan Kesiapan individu Kesiapan secara umum Umat islam Itu juga sangat Merentukan Terwujudnya Hukum Allah ini tegak Kalau sebelum Itu kita tegankan saja Atau dalam proses kita berjuang Kita sebenarnya tidak bisa Islah Dengan sesama saudara kita Yang ada yang selalu saling menyalakan Menimpahkan kesalahan Gara-gara dia ini Hanya tidak bisa keralisasi Gara-gara dia ini Gara-gara dia yang mempersulit diri Kalian juga perlu memperhatikan Kalau musuh-musuh islam Yang tidak rito Tidak paling tegak dengan baik Cara pandangan hidup kita Tidak tegak dengan baik Peradaban yang tegak dengan baik Itu juga tidak kalah sengitnya Menghalangi kita Merusak generasi kita Tidak kalah sengitnya Mereka juga tabah gitu Merancuni generasi mudanya Mereka juga sangat sabar Membujuk Merusak ala generasi kita Menghilangkan file Dalam ingatan generasi kita Itu juga Tentang hukum-hukum Mereka juga Satuan Dan itu berlapis-lapis Dengan dana yang sangat besar Ini tantangan yang luar biasa Mari kita bangun Sudah bersama kesadaran ini Untuk Mampu Semoga Tidak mampu Melakukan islam Kemudian menemukan Solusi bersama Menemukan perjuangan Cara perjuang bersama Yang namai Sehingga Kesempurnaan ini Lebih cepat Tidak mampu Tidak mampu Padahal yang kita khawatirkan itu Tidak Aku lupa lihat Sekali lagi Terima kasih Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Semoga Yang sedikit Yang sedikit Kembali kepada kita Seperti ilmu Dan yang bermanfaat Aku lupa lihat Astagfirullah Tidakum Wattol 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 Wattol